Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Irvandi Anwar Tutorial Nah di video kali ini saya akan melanjutkan Video yang lalu ya untuk Perakitan baterai Ini baterai sudah saya rakit ya Sudah saya tambah lagi Menjadi 2 tingkat ya Kemarin yang saya rakit cuma 1 bagian bawah Sekarang sudah saya tambah Nah di video kali ini saya akan Menggambungkan dengan alat yang saya bilang Video yang lalu ini alatnya Ini alat untuk Mengecas si baterai ini Nah untuk pembuatan alat ini Sudah ada linknya di kolom komentar Silahkan kalian klik linknya Karena alat ini sudah saya buat Sudah lama sekali Jadi di video kali ini tinggal saya praktekkan saja Saya gabungkan antara panel surya Sebentar saya ambil panel surya nya Nah akan saya gabungkan dengan panel surya ini Dan alat-alat yang saya rakit ini ya Kita coba tes Ini sekarang menunjukkan pukul setengah 4 sore ya Jadi matahari sudah mulai agak redup Oke langsung saja kita tes Kita cas baterai ini Apakah alat yang kita buat ini Mengecas Simpan terus video sampai selesai Nah bro Sebelum saya cas baterai ini dengan matahari Dengan panang surya Coba kita cek dulu tegangannya Kita cek dulu tegangan sebelum pengecasan Oke Ini kita konekkan ke multitester Dan kita lihat Berapa sih tegangannya Oke tegangan yang terbaca 10V ya Berarti seharusnya ini 12V jadi kurang 2V Oke guys coba kita tes Kita cas apakah betul naik tegangannya atau tidak Oke langsung saja kita keluar Kita cek Kita cas Oke bro ini cuacanya ini mendung ya Mendung berawan Ini sudah mulai mendung disini Tapi tidak apa-apa ini langsung saja Panang surya kita letakkan di atas seng ini Dan kabelnya saya tarik ke kamar saya Kita coba kita ini matahari sudah mulai trik lagi tadi membentuk sedikit nah kabel ini sudah saya tarik ke ruang kerja saya nah ini dia konektornya coba kita cek dulu tegangannya ini tegangan yang sebelum masuk ke alat ini kita cek dulu berapa tegangannya nah tegangan ini besar ya tegangannya besar melebihi 20 volt 20,3 ini cukup tinggi ya jadi kalau tegangan tinggi seperti ini kita tidak bisa langsung mengecas ini tidak bisa langsung mengecas baterai ini ya dia akan memproteksi karena terlalu besar tegangannya oke langsung saja kita gunakan alat yang kita buat ini ya alat yang kita buat ini ini dia menurunkan tegangan oke lampu idekator menyala tandanya alat ini berfungsi coba kita tes jadi kabel bawah ini ya kabel bawah ini kabel negatif nah tegangan terbaca 16 volt ya setelah masuk setelah keluar dari alat ini oke bro langsung saja kita cas baterainya selagi mataharinya masih trik ini yang negatif ke bawah seperti ini yang positif di biru ini oke kita tunggu aja pengecasannya oke kita biarkannya dulu kita melakukan pengecasan nah bro ini sudah kita cas beberapa saat ya oke coba kita cek dulu tegangan dari baterai ini apakah ada 3C apakah alat yang kita buat ini berfungsi tapi di saat saya pegang alat ini heatsinknya terasa hangat ya berarti bekerja dengan baik oke kita cek dulu oke tegangan pada baterai terbaca 11,50 volt ya 11,50 volt berarti di awal tadi kan sebelum melakukan pengecasan baterainya kan sekitar 10 volt DC ya ini sudah naik 11,49 volt oke coba kita tes dulu di lampu led ini ini lampu led 12 volt 3 watt ya kita akan cek ini masih rangkaian terpecah-pecah gini ya belum saya rapikan jadi nanti akan saya rapikan menjadi satu box satu kotak jadi biar rapi ya ini masih tahap uji coba oke lampunya cukup terang coba saya matikan lighting ini cukup terang ya ini sudah jadi PLTS sederhana kita ya ini sudah jadi pembangkit listrik tenaga surya jadi disini saya tidak menggunakan inverter ya karena tidak ada inverter mungkin untuk video kedepannya saya akan beli inverter yang kecil saja yang bisa menghidupkan lampu-lampu led ya lampu led listrik di rumah ini saya rapikan lagi ini baterai dan alat pengecasannya akan saya satukan di dalam satu kotak atau box ya biar lebih rapi lagi ini sudah keren, sudah mantap ini sudah termasuk PLTS ya sederhana PLTS off-grid ya nah itulah video singkat ya cara mengecas baterai yang saya rakit ini dengan alat yang saya buat oh ya saya ulangi lagi untuk video pembuatan alat ini linknya sudah ada di kolom komentar yang tersemat silahkan kalian klik linknya ini ada dua versi dua cara ya ada yang cara sederhana lagi jadi yang ini dua video saya buatkan video satu dia cuma menggunakan IC LM LM317T dan kalau ini yang ini versi kedua ini menggunakan MOSFET LFZ44N atau MOSFET tipe N ya ini supaya lebih mantap pengecasannya saya menggunakan MOSFET tunggu saja video-video selanjutnya mungkin di video selanjutnya akan saya buat lebih rapi lagi lebih enak dilihat ya kalau ini masih terpisah-pisah antara baterai dan alat pengecasannya dengan modul pengecasannya video selanjutnya akan saya rapikan lagi dan saya akan membuat video-video selanjutnya ya tentang pembangkit listrik tenaga surya ini jadi bagi kalian yang menyukai video ini silahkan like dan komen di bawah apabila mau bertanya jadi apabila kalian mau bertanya langsung pada saya kalian boleh DM Instagram saya ini namanya ya DM saja tidak masalah saya mungkin kalau memang terlalu banyak pertanyaan saya akan menjawab juga ya jadi apabila kalian ingin melangganan dengan video ini silahkan melangganan klik tombol subscribe-nya dan klik logo loncengnya ya oke bye-bye sampai jumpa di video-video berikutnya tadaa selamat menikmati 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 selamat menikmati